Assalamualaikum Wr Wb Kami keluarga besar dari TKQ, TPQ, Hidayatul Mugtadiin Mengucapkan minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahabihi wa mantabi rujdah Amma bar Hadiratul Kirom wal Mekarom Poro alim ulama, poro sesepu Poro asati dua ustadahnya Yang kami harap-harapkan Segala ridho dan barokahnya Yang kami hormati Bapak kepala desa Yang kami hormati Kepala sekolah TKQ, TPQ, Hidayatul Mugtadiin Beserta guru-gurunya Yang kami hormati Ibu dan bapak-bapak sekalian yang telah hadir disini Tak lupa pula kepada santriwan-santriwati kami Yang kami cintai Yang pertama Ungkapan rasa Puja dan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan wasilah ucapan Alhamdulillahi robbil alamin Dengan mana pada saat ini Allah telah melimpahkan Rahmat, taufik, dan hidayahnya Kepada kita sekalian Sehingga pada saat ini Kita telah bisa Memanifestasikan diri Untuk bertemu Bersatu padu Dalam Acara pagi hari ini Yang kedua Salawat beserta salam Semoga tetap terlimpah curahkan Kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasalam Beserta keluarganya Dan para sahabatnya Mudah-mudahan Atas pertemuan kita pagi hari ini Benar-benar menjadi Sesuatu Yang bisa menjadikan Sebabiahnya Kita sekalian bisa mendapatkan Syafaat Dari Rasulullah salallahu alaihi wasalam Besok di hari kiamat Amin Para hadirin hadirat yang berbahagia Mungkin Sudah terlalu siang ya Jam berapa ibu-ibu Jam setengah sembilan ya Nah Karena itu Saya disini Sebagai Pembawa acara Akan Membacakan Susunan-susunan acara Yang akan berlangsung Pada hari ini Acara yang pertama Pembukaan Yang kedua Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran Acara yang ketiga Sambutan-sambutan Yang keempat Penyerahan piala Yang kelima Prosesi wisuda Yang keenam Doa Langsung saja Kita buka acara yang pertama Yaitu pembukaan Dengan membaca Umul kitab Al-Fatiha Terima kasih atas Pembacaan Umul kitabnya tadi Semoga menjadi Wasilah lancarnya Acara pada Pagi ini Lanjut Acara yang kedua Yaitu Pembacaan Ayat suci Al-Quran Yang akan Dibacakan oleh Ananda Muhammad Azam Al-Harshi Beserta Hisam Jaid Kepadanya Kami persilahkan